Halo semua, jadi di video kali ini aku mau share skincare rutin aku Yang udah 2 bulan ini aku pake, rutin banget aku pake dan aku nampak banget hasilnya Jadi keep on watching! Skincare yang aku pake hampir 2 bulan ini aku pake dari Scarlett Ini seris yang Brightly Ever Jadi aku pake 4 produknya Ada facial wash, terus juga ada serumnya dan juga ada day and night creamnya Nah untuk rangkaian Brightly series ini tuh dia cocok banget buat kulit normal Terus juga kering Nah kebetulan kulit aku tuh kering, jadi aku cocok pake rangkaian si seris ini Nah yang pertama aku pake, biasanya pake Brightening Facial Wash-nya Ini dia ada kandungan blotation, aloe vera, terus juga ada rose petal dan juga ada vitamin E Nah untuk packagingnya kalian bisa liat ini slim gitu ya guys Terus tutupnya di plit Gak mudah tumpah juga Nah di dalamnya itu dia kayak ada bulir-bulir dan ada kayak kelopak-kelopak bunga mawar gitu Nah si bulir-bulir ini tuh kayak scrub Dan si scrub ini tuh fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati kita juga Tapi dia gak bikin kasar, jadi dia pas dibersihin langsung melebur gitu Nah si bunga mawarnya juga sama, jadi pas aku dapet bagian si bunga mawarnya tuh dia gampang banget melebur gitu pas dibusain Nah kalo misalnya teksturnya, dia teksturnya gel, bisa kalian liat ini gel ya tuh Nah dia itu busanya gak terlalu banyak, jadi mau pake sebanyak apapun Emang dia bukan tipe facial wash yang busanya banyak Terus ini cara pakenya gampang banget, biasanya aku pake di pagi dan di malam hari Sesuai dengan kebutuhan aja sih sebenernya Fungsinya untuk melembabkan kulit, terus juga bisa memberikan elasticity touch di kulit Dia juga bisa memberikan perlindungan kulit kita dari radikal bebas, juga polusi udara Terus untuk sensasi yang aku dapetin tuh ya, dia tuh setiap aku pake ini kulit aku tuh lembut, halus banget, beneran, aku suka banget Terus juga dia bisa ngasih efek menenangkan di kulit Jadi beneran, kalo misalnya aku udah pake ini tuh kayak dingin, adem, stress seharian gitu Terus udah cuci muka pake ini, kulit tuh jadi gak kerasa kusam, lembut, lembab, terus juga tenang yang tadi aku bilang Nah untuk facial washnya sendiri, dia bisa dipake untuk semua jenis kulit Kering, normal, sensitif, berminyak, ini masih bisa pake facial wash ini Lanjut, step keduanya aku pake Brightly Ever After Serum, yang ini Dia tuh ada dua serum, yang satu lagi kalo gak salah yang glow turning serum, yang itu aku gak pake Aku masih pake serum yang ini, dia teksturnya cair seperti serum pada umumnya Terus aplikatornya dipipet, packagingnya kalian bisa liatnya seperti ini, basically Terus untuk kandungannya, dia ada kandungan phyto whitening, glutathione, dan vitamin C Nah ini fungsinya untuk menyamarkan noda bekas jerawat, terus juga melembabkan kulit Nah kalo untuk mencerahkan bekas jerawat atau menghilangkan bekas jerawat, aku ngerasain banget Karena beberapa minggu yang lalu aku sempet jerawatan di bagian sini Sama di bagian, setelah aku rutin pake, Alhamdulillah di bagian sini bekas jerawatnya udah memudar Di bagian sini udah hilang, sebelumnya tuh item banget Nah si serum ini tuh cocok banget ya buat dipake di kulit kering, normal, dan kombinasi Nah kalo misalnya kalian kulitnya acne prone gitu, kalian bisa pake serum yang satunya lagi Kalo gak salah warna hijau apa ungu gitu ya, aku lupa pokoknya ada satu serum lagi yang dikhususkan untuk si acne prone Nah untuk aromanya sendiri dia, aromanya lebih ke aroma vitamin C Tapi yang gak menyengat banget, aku suka wanginya gak ngeganggu Kalian bisa liat, ini aku bener-bener secinta itu sama serum ini, liat udah segini lagi Kayaknya aku mau beli botol kedua deh Dan serum ini juga bisa meningkatkan sirkulasi darah kita Dan juga melembabkan tentunya menghaluskan dan mencerahkan Ingat bukan memutihkan tapi mencerahkan ya guys Jadi jangan berharap kalo kulit kalian bakal jadi putih tapi lebih kecerah gitu Tapi yang penting kalian harus pake produknya itu dengan rutin, itu saran aku Cara pake serum ini gampang banget, kalian pake aja 2-3 tetes aja secukupnya Biasanya aku gak langsung dipake di wajah Karena aku takut si pipetnya lagi kotor gak higienis lagi Atau gak wajah akunya kotor jadi gak higienis gitu guys Jadi aku biasanya dipake di telapet tangan, baru aku aplikasiin ke seluruh wajah Dan ini dipakenya di pagi dan di malam hari Sumpah ini enak banget, aku suka banget Step selanjutnya aku juga pake Brightly Ever After Day sama Night Creamnya Untuk kandungan Day & Night Creamnya juga Dia tuh ada kandungannya Cinemide, juga ada Aqua Peptide Glow Terus juga ada Triceramide dan juga Glutathione Ada Farway dan Rosehip Oil Day & Night Cream ini tuh cocok banget untuk kulit kering, normal dan juga kombinasi Dan kalo misalnya kalian kulitnya acne front, kalian bisa pake yang warna ungu deh kalo gak salah Itu khusus untuk acne Ini packagingnya dia bentukannya wadah kayak gini, lumayan cukup berat Isinya 20 gram, terus di dalamnya juga ada tutupnya gitu Jadi kalian aman banget, higienis banget buat pake ini Tapi dia gak ada sepatulanya, jadi aku pikir tuh ada sepatulanya Ternyata pas dibuka gak ada sepatulanya Nah kalo untuk dua produk ini kalian udah tau lah ya Cara pakenya itu di pagi dan di malam hari Untuk day di pagi hari dan untuk night di malam hari Nah aku tuh suka pake ini karena dia enak banget ya Ngelembabin, terus juga makin glowing Terus kulit tuh kayak lebih glowing sehat gitu Bukan yang berminyak Kadang kan ada tuh krim yang pas diaplikasikan malah kulit tuh kayak berminyak Kalo dia mah kayak berminyak sih iya Kayak berminyak, tapi bukan pas dipengang tuh gak berminyak Dan gampang banget meresapnya I like this product Untuk manfaatnya dia bisa melawan dehidrasi kulit Apalagi kulit aku tuh sumpah kering banget Apalagi bagian hidung Ini sering banget ngelupas karena kering Nah aku sering banget pake ini Jadinya kayak gak terlalu sering kering gitu loh guys Dia juga dapat menghambat penuaan dan kerutan Dan bisa mengecilkan pori-pori Dan dapat mengatasi hiperpigmentasi Untuk tekstur dari kedua produk day and eye cream ini tuh agak beda sih menurut aku Jadi kalo yang day, dia kering Tapi pas diaplikasiin gampang meleleh gitu Kayak cepet mencairnya gitu ya Nah kalo misalnya si Nike Dia teksturnya krim Tapi dia agak kental Meskipun dia agak kental Tapi dia gak bikin kulit jadi berminyak Ataupun jadi keliatan berat Enggak sama sekali Ini enak banget kalo dipake malem Dan paginya tuh kulit jauh lebih lembab Oh iya semua produk rangkaian yang aku pake ini Dia bisa dipake untuk ibu hamil dan ibu menyusui Tapi tetep kalian harus konsultasiin dulu ke dokter Bisa dipake apa enggak nih si produk-produknya Tetep ya harus konsultasi dulu Nah produk-produk dari Scarlett ini tuh dia sudah bepom Halang Untuk harganya sendiri Kalian pasti kaget banget Dia harganya tuh cuman Rp75.000 Untuk satu produk guys Gak nyampe Rp100.000 loh Ini Kalian bisa liat ini hasilnya nih Aku selama dua bulanan Aku pake produk dari Scarlett Dan ini glowing Ini aku cuman pake concealer doang loh Gak pake bedak sama sekali Ini udah glowing manja gitu guys Ini Bahkan aku kayaknya mau ngestock lagi deh Selama aku pemakaian produk-produk dari Scarlett tuh Aku gak pernah ngerasain iritasi, gatel, atau segala macem Aman-aman aja Nah jadi segitu aja yang bisa aku review tentang pemakaian Skincare rutin aku pake produk dari Scarlett Semoga bermanfaat Dan jangan lupa buat follow Instagram aku RDR ya Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe juga YouTube channel aku See you, bye-bye